Seorang anak telah lahir untuk kita Seorang putera diberikan Lambang pemerintahan di atas bahunya Dan namanya pun disebut orang Penasihat aja Allah yang berkasar Bapak yang kekal Raja damai Sambutlah aja Yesus Tuhan Juru selamat dunia Penasihat aja Penasihat aja Allah yang berkasar Bapak yang kekal Raja damai Sambutlah aja Sambutlah aja Yesus Tuhan Juru selamat dunia Tuhan Juru selamat dunia Juru selamat dunia Juru selamat dunia Bapak yang kekal Juru selamat dunia Raja damai Juru selamat dunia Juru selamat dunia Juru selamat dunia Juru selamat dunia Terima kasih Tuhan Karena kamilah alasan Tuhan Kau datang ke dunia Terima kasih Terima kasih Tuhan We are the reason that he gave his life We are the reason that he suffered and died To the world that was lost He gave all he could give To show us the reason to live To show us the reason that he gave his life We are the reason that he suffered and died To the world that was lost He gave all he could give To show us the reason to live Kitalah alasan Tuhan datang ke dunia Karena begitu besar dosa Begitu besar kesalahan Tapi dia punya kasih Yang sebegitu besar Untuk kita semua Terima kasih Terima kasih Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan To live, to show us the reason. To show us the reason to live. To show us the reason. To show us the reason to live. Terima kasih Kami bersyukur untuk anak-anak ini yang datang Kepadamu Tuhan Dan sama seperti pada waktu Natal Dimana engkau ada di palungan Mereka ini adalah anak-anak Yang mengasihi Tuhan Kami berdoa Tuhan kiranya Sebelum mereka pergi ke Sekolah Minggu, kiranya Tuhan memberkati Biarlah mereka akan bertumbuh Menjadi kuat, bertumbuh Menjadi berkat, bertumbuh Ya Tuhan, kiranya mereka Akan mengalami berkat-berkat Tuhan, melalui sekolah Minggu ini mereka akan dikuatkan Mereka akan diberkati Tuhan, sedemikian juga Guru-guru dan orang-orang tua Yang membawa anaknya Ke sekolah Minggu ini Tuhan, kiranya Engkau memberkati dengan berlimpah-limpah Berlimpah-limpah Biarlah mereka boleh menjadi tiang Yang menjadi kuat di rumah Tuhan, terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih roh kudus, kiranya kau mengurapi Dan memberkati mereka Terpujilah namamu Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Sama-sama kita katakan Amin Puji Tuhan silahkan Silahkan duduk Bapak-Ibu sekalian Shalom Selamat hari Natal Boleh lihat kiri kanan Boleh berikan salam Merry Christmas Saudara Selamat hari Natal Oke Puji Tuhan Saudara Kalau kita melihat pada hari-hari ini Di berbagai tempat Baik di mall Maupun di tempat-tempat yang kecil Mall yang besar Maupun mall yang kecil Maka kita melihat ada Sebuah perubahan Saudara Sebenarnya sejak dari awal Awal Desember Ya Di banyak tempat Tiba-tiba saja muncul Pohon-pohon Natal Warna-warnanya berubah Saudara Kalau saudara perhatikan Maka yang dominan warna Selama bulan ini adalah Warna hijau Warna merah Lalu kemudian ada warna gold Satu lagi warna apa saudara? Putih belakangan ini muncul Tetapi normalnya Warna biru ya saudara ya Biru betul? Ya Saudara Jadi warna-warna ini hijau Merah Lalu gold Warna gold Itu saudara ya Dan ini adalah warna-warna yang mendominasi Seluruh pajangan-pajangan Belakangan ini lampu-lampu mulai Warna putih saudara Sehingga mereka menjadi putih Dan kadang-kadang juga ada yang ungu Sekarang ini saudara ya Jadi dekorasi-dekorasi ini ungu Dan ketika saya merenungkan Sudah menyelidiki Ternyata Warna-warna inilah berbicara tentang Bagaimana keilahian Tuhan Dan bagaimana sukacita yang Tuhan berikan kepada kita sekalian Saudara Dan ini merupakan sebuah gambaran daripada firman Tuhan Ya Kalau kita melihat semuanya ini adalah Karena firman Tuhan ada Lalu mereka mulai menerjemahkan Di seluruh dunia Terjadi perubahan Ketika masuk ke bulan Desember Saudara Bahkan di Singapura sudah sejak bulan November Mereka sudah semua dekorasi berubah sepanjang Kira-kira hampir 2 kilometer di Orchard Road Semua berubah menjadi dekorasi Natal Ya di mana-mana berbagai tempat mereka Walaupun negara itu adalah negara yang sekular Tetapi mereka juga mereka Natal Ya Nah Saudara Kenapa Natal Kita tahu bahwa ada kata-kata mengadakan Jesus is the reason for the season Karena Yesus lah yang menjadi alasan mengapa Ada hari Natal ini Mesim Natal ini Ya the season Ya selalu Yesus Ada 300 lebih nubuatan Di perjanjian lama Tentang Yesus Yang digenapi di perjanjian baru Jadi luar biasa sekali Saudara Untuk kemungkinan 1 atau 8 nubuatan Ya digenapi Itu saja kemungkinannya sudah seberapa juta begitu Saudara Nah sekarang ini Ada 300 lebih nubuatan tentang kelahiran Tuhan Yesus Tentang pelayanan Tuhan Yesus Tentang kematian Tuhan Yesus Tentang kebangkitan Tuhan Yesus Itu ada 300 lebih yang digenapi Yang dinubuatkan di perjanjian lama Dan digenapi di perjanjian baru Dan pada hari ini Saudara pada pagi ini Pada pagi Natal ini Saya ingin berbicara tentang Tentang keadaan Tentang bagaimana Yesus membawa terang Membawa damai Di dunia ini Ada false spirit Ada Kalau saya kata spirit itu bukan roh Saudara ya Ada Ada keadaan sukacita Saudara For spirit of Christmas Yang ada di tengah-tengah kita Yang itu berasal daripada Yesus itu sendiri Yang mungkin banyak orang lain tidak menyadari Saudara Saya mengambil dari ayat Dari ayat Yesaya fase 9 Ayat 6 dan 7 Yang berbicara mengenai Sebab seorang anak telah lahir untuk kita Seorang putera telah diberikan untuk kita Lambang pemerintahan ada di atas bahunya Dan namanya disebutkan orang Penasihat ajaib Allah yang perkasa Bapak yang kekal Raja damai Besar kekuasaannya Dan damai sejahtera Tidak akan berkesudahan Di atas tahta daud Perhatikan kata damai sejahtera Sebenarnya kata damai sejahtera ini Dan sebelumnya besar kekuasaannya Raja damai Bapak yang kekal Allah yang perkasa Tidak akan berkesudahan di atas tahta daud Bagi orang yang percaya Maka janji daripada ayat ini adalah untuk kita sekalian Untuk saudara-saudara dan saya Kita harus ingat bahwa janji ini bukanlah untuk orang lain Tetapi adalah untuk saudara-saudara dan saya yang percaya kepada dia Saudara Jadi ada fourth spirit of Christmas Yang pertama berbicara di spirit of joy Spirit of joy ini adalah sukacita Ketika masuk bulan Desember saudara Maka suasana berubah Menjadi merah Hijau Gold Ada yang munculkan ungu Ada putih Ya Ungu dengan gold sangat bagus sekali Hijau dengan gold bagus Merah dengan gold Bahkan di White House dekorasinya mereka merah dengan warna gold Saudara Sehingga menjadi sebuah perubahan Kalau saudara melihat Bahkan di negara-negara yang bukan Kristen pun Seperti di Abu Dhabi Atau di Dubai Mereka memasang pohon Memajang pohon Natal yang begitu mewah Begitu indah ada yang terdibuat dari emas malah saudara Bola-bolanya itu Sehingga menjadi pohon Natal yang paling mahal Kenapa? Karena tiba-tiba saja ada sukacita Di berbagai penjuru dunia Bahkan di tempat-tempat terpencil Bahkan di atas gunung Di lembah Di pinggir laut Di tengah laut mungkin Ketika ada kapal-kapal Mereka merayakan Natal di tengah laut saudara Ada the spirit of joy Ada sukacita Ketika kita berbicara dengan sukacita Bukan berarti tidak ada kesukaran Tidak ada kesulitan Tetapi entah kenapa There is the spirit of Jesus Yang pada bulan Desember itu Semua orang ingat akan kelahiran Yesus Hatinya berubah Mungkin persoalannya masih ada saudara Tetapi yang menjadi masalah sekarang Ada satu sukacita yang terbit Yang timbul ketika berada di bulan Desember Saudara Saudara the spirit of joy ini Next Joy is not necessarily the absence of suffering But it is the presence of God Sukacita itu bukanlah hanya Sekedar atau karena tidak ada penderitaan Jadi sukacita bukan Di tengah penderitaan pun kita bisa bersukacita Karena apa? Karena ada the presence of God Boleh kandakan amin? Karena ada hadirat Tuhan Yesus Yesus lahir Dia mengubah dunia Karena itu kata history Banyak orang katakan His story Adalah ceritanya Yesus Kalau dipisah History Jadi his ceritanya Tentang dia Tentang Yesus It's the presence of God Yang membuat kita sukacita Oh anak-anak kecil Saya melihat Melihat adik saya Adik saya punya keluarga Saudara Tadi baru dia masukin di Instagram Anaknya masuk Instagram Mereka sukacita sekali Padahal kira-kira di Toronto Di Canada sekarang ini Mungkin sudah min Saudara Min sekian lah Mungkin min 10 Atau min 5 Saudara ya Salju sudah mulai tebal Dan mereka ini pergi ke market Dan mereka senang main salju Saudara Walaupun sudah lama Di sana Tapi mereka tetap senang main salju Ada satu sukacita yang berubah Saudara Ada jemaat kita disini Dr. Linda dan keluarga Malah dia kirim ada Ada foto yang Mereka ada di tengah-tengah Curahan salju Lagi turun salju Karena kebetulan mereka sedang berlibur Di luar negeri Pas di tempat yang salju Dan saljunya begitu banyak Saya cuma katakan disitu Beautiful snow for beautiful people Begitu Saudara Karena snow itu begitu indah merubah Dari dingin yang kedinginan Menjadi sukacita Kenapa Saudara? Saya percaya bagi kita Because of God's presence Memberikan sukacita Bukan berarti tidak ada masalah Tetapi sejenak Kita melupakan masalah itu Kita doa-doa kita Kita tetap Kita naikkan Tetapi kita berganti dengan sukacita Bahwa hidup ini Harus dipenuhi dengan sukacita Karena sukacita itu yang menjadi kekuatan buat kita Boleh katakan amin Saudara yang kedua adalah The spirit of mind Tadi digadakan Wonderful counselor Ya The mighty God Wonderful counselor Kalau kita counsel dengan Tuhan Maka yang kita dapatkan adalah sukacita Karena Tuhan memberikan jalan kepada kita Ya Kalau manusia mungkin jalannya tidak terlalu tepat Saudara Kira-kira begini Berdasarkan pengalaman Berdasarkan pengetahuan Tetapi ketika Tuhan memberikan jalan keluar Wonderful counselor Dan selalu counselnya dia itu wonderful Maka kita menjadi sukacita Saudara Karena sedang menjalani Akan penggenapan daripada janji Tuhan yang akan digenapi Lalu yang kedua adalah The spirit of mind The spirit of mind adalah kekuatan Roh yang memberikan kekuatan Suasana Keadaan yang memberikan kekuatan kepada kita Saudara Nah dari mana itu Firman Tuhan tadi kita baca The mighty God Tuhan yang penuh dengan kuasa Yang sangat menarik daripada the mighty God ini adalah Saudara Inside of me Dalam diri kita Kita ini orangnya lemah semuanya Saudara Tetapi kita harus ingat Behind me Is a strong God Amin Saudara Kita ini adalah makhluk yang lemah Saudara Kita mudah terombang ambing Cuaca berubah sedikit Sakit Saudara Ya Jakarta hujan Terus Temperatur turun Kira-kira 2 derajat 3 derajat dari 31 Menjadi 29 Saja Semua orang pada kena flu Di mana-mana Dan harus pergi ke dokter Suntik lah Menem Obat lah Atau makan Makan vitamin C lah Minum yang banyak Dan sebagainya Dan sebagainya Inside of me We have a weak heart Hati yang mudah tergoncang Jasmani yang mudah berubah Yang mudah terkena Sakit Saudara But behind me Is a strong God Kita boleh kalahkan kepada Hati kita yang mungkin sedih Hati kita yang mungkin Lemah Saudara Hati kita yang mungkin Sedang menantikan janji Belum dapat-dapat Belum digenapi Saudara Ingat Saudara Bahwa Behind me There is a strong God Yang selalu Menopang kita Yang selalu Menolong kita Yang setuju Kandakan amin Amin Saudara Jangan Buat Do not Make mistake Saudara Ini ada satu kata-kata Yang gagah Saudara Karena diambil dari Kitab Sakarya Do not mistake My quiet and gentle spirit For weakness I am a mighty warrior A child of God And my prayers Move mountains Terkadang kita perlu Mengatakan ini Saudara Kepada situasi Yang ada di sekeliling kita Kita perlu Mendeklarasikan Bahwa My prayers Move mountains Doa-doa kita Move mountains Menggerakan Saudara Inside of me Memang hati kita lemah Saudara Tapi ingat Our God Is behind me Strong Karena kekuatan Daripada dia Maka kita bisa berubah Cara kita berdoa Cara kita menghadapi Situasi Cara kita menghadapi Hidup ini Saudara Saya Yang sedang Berjuang terus Saudara Menghadapi Cancer ini Saudara Saya tetap Memperkatakan Kesembuhan itu Datang dari Tuhan Kesembuhan itu Datang dari Tuhan Dan saya percaya Bahwa ada sesuatu Yang sudah terjadi Dalam diri saya Saya percayakan Kesembuhan Saya percayakan doa Daripada orang-orang Benar Saudara Ada dari Hamba-hamba Tuhan Dari orang-orang Percaya Yang mendukung Dengan doa Ya Walaupun Saya mungkin Quiet Dan saya mungkin Orangnya bukan Orang yang Yang berapi-api Dan sebagainya Yang meledak-ledak Tetapi I am a mighty warrior Kita perlu Perkatakan Kita adalah Pahlawan Yang luar biasa Saudara Ya A child of God And my prayers Move mountains Diambil dari Ayat Sakarya 10 ayat yang kelima Mengadakan demikian They will be like Mighty warriors In battle Mereka menjadi Seperti pahlawan Di dalam Peperangan Trampling their enemies In the mud Under their feet Menginjak-injak Musuhnya Seperti kita Menginjak Lumpur di kaki kita Karena Tuhan The Lord is with them As they fight They will overthrow Even the enemy horsemen Bapak ibu sekalian Deklarasi ini Kita perlu Perkatakan Terhadap situasi Yang menghadapi kita Yang datang Seperti musuh Saudara Di akhir tahun ini Mungkin ada orang Yang masih Berjuang Masih bergumul Masih ada Permasalahan Bahkan mungkin Permasalahan anda Semakin banyak Menjelang akhir tahun ini Saudara Ya Tetapi jangan takut Saudara firman Tuhan menjanjikan Kepada kita They Saudara Saudara Dan saya Akan menjadi Seperti Mighty warriors Pahlawan yang luar biasa Di dalam peperangan Pahlawan tidak luar biasa Kalau dia di belakang Di garis belakang Tapi dia menjadi luar biasa Ketika dia maju berperang Menghadapi musuh-musuh kita Musuh-musuh kita adalah Frustrasi Musuh-musuh kita adalah Tekanan Pressure Musuh kita adalah Hal-hal yang membuat kita Berpikir negatif Yang menyerang kita selama ini Ketika kita menghadapi hal demikian Mari kita perkatakan That I am Child of God My prayers Move Mountain Boleh katakan sama-sama saya I am a child of God My prayers Move Mountains Menggerakkan Gunung Gunung-gunung persoalan Boleh tepuk tangan Buat Tuhan kita Kita lihat yang berikutnya Saudara Yang ketiga adalah The spirit of love The spirit of love Tiba-tiba saja Saudara Everlasting Father Bapak yang tidak pernah Berhenti menjadi Bapak Bapak yang senantiasa peduli Dan penuh kasih kepada kita Tiba-tiba saja Suasana berubah Saudara Ada karena ada kasih The spirit of love Orang tiba-tiba tersenyum Saudara Saudara Pergi ke mall Saudara Pergi lihat orang Mereka mungkin tersenyumnya Karena lain Saudara Karena lihat sale Dimana-mana Saudara ya Midnight sale Saya kaget Satu ketika Kami hendak makan Pergi ke satu mall Saudara Tiba-tiba ada orang ngantri Orang ngantri Saya tanya sama anak saya itu Ngapain mereka Oh itu mereka ngantri Karena midnight sale Ada midnight sale Sampai 80% Saudara 50% Sampai 80% Saya bilang Mereka semua ngantri Begitu lama Tapi mereka senyum-senyum Karena mereka bakal dapat Dan tiba-tiba saja Suasana berubah Saudara Saya percaya Yang sebenarnya terjadi Because of the spirit of love Ada kasih Saudara Bahkan di dunia politik pun Sekarang menjadi Tenang Saudara Ada pernyataan-pernyataan Kita Kita di Indonesia Sekarang ini ada banyak Pernyataan-pernyataan Yang positif Saudara Semua Ada banyak orang-orang Bahkan Calon wapres Kalau menang Saudara Mengadakan selamat Natal Selamat hari Natal Bagi orang Kristen Umat Kristiani Yang merayakan Dan sebagainya Daerah-daerah Yang tadinya keluar Pernyataan Tidak boleh merayakan Natal Tiba-tiba mereka Minta maaf Dan mereka berkata Kami mencabut Perkataan ini Dan semuanya Boleh Bagi umat Kristen Yang merayakan Natal Dimanapun mereka berada Baik di hotel Di tempat tinggal Dan sebagainya Bapak-Ibu sekalian Ada the spirit of love Everlasting father Tiba-tiba orang menjadi Suka memberi Giving And forgiving Ya Ada kata Forgiving Bukan cuma sekedar Giving But forgiving Bukan hanya sekedar Kita memberi Tapi mengampuni Saudara Memaafkan Ada orang yang bersalah Kepada kita Mari kita Memaafkan Ya Jangan sampai Kepaitan Ada dalam hati kita Mari di Natal ini Forgiving Mari kita memberikan Kasih Memberikan Apa Pengampunan Maaf Kepada orang yang bersalah Kepada kita Saya ingin cerita sedikit Tentang Kata Kepaitan ini Saudara Ya Di dalam kitab Mari kita buka dulu Di dalam kitab Yohanes Fasalnya yang ke-9 Saudara Boleh di Sat Ayat pertama Pertama Kedua Ketiga Sudah berbicara Saya ini Karena saya sakit Cancer Saudara Ya Jadi orang di luar Cukup rame Saudara Coba kita baca dulu Ayat 1-3 Waktu Yesus sedang Lihat Lewat Ia melihat Seorang yang buta Sejak lahirnya Kedua Murid-muridnya Bertanya kepadanya Rabi Siapakah yang berbuat Dosa Orang ini sendiri Atau orang tuanya Sehingga ia dilahirkan Buta Jawab Yesus Bukan dia Bukan juga orang tuanya Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah yang harus dinyatakan Di dalam liat Stop sebentar Saudara Banyak orang Salah persepsi Saudara Saya gak tahu Karena kelalaian mereka Atau karena tidak diajar Atau mereka mempunyai Pandangan sempit Bahwa semua orang Yang sakit kanker Karena kepahitan Saya meralat Itu semua Saya tidak setuju Saudara Karena saya tanya Banyak dokter Yang bergumul Dengan onkologis Mereka berkata Sakit kanker Bukan karena orang sakit hati Ada orang sakit hati Lalu dia kena kanser Tetapi kata kanser Tidak ada hubungannya Dengan sakit hati Saudara Orang sakit hati Ya sakit hati Ada orang yang sakit kanker Ya sakit kanker Saja begitu Saudara Ya Jadi tidak karena Orang sakit Oh Ada orang yang ketemu Dengan istri saya Bagi satu teman langsung Saya ingin tahu nih Akarnya kenapa nih Lalu ada orang yang Sudah kerja di gereja Lalu kemudian Dia merasa Stagnan Begitu Lalu kemudian Dia keluar Dia kerja di sekuler lagi Lalu kebetulan Dia kena kanser Saudara Lalu dia dibilang Itu sih karena Kamu kualat Kamu keluar dari gereja Saudara Come on Keluar dari full timer Begitu Saudara Jangan kita berpikiran Sempit Seperti itu Saudara Al kita berkata Ini dosa siapa Ini kan orang Diambil contohnya Kan orang buta Saudara ya Kan bisa juga Orang kena kanser Orang sakit jantung Orang karena Sakit apa Macem-macem Lalu Yesus sendiri berkata Bukan dia Dan juga bukan orang tuanya Salah siapa Bukan salah dia Bukan salah orang tuanya Tetapi karena Pekerjaan-pekerjaan Allah Harus dinyasakan Di dalam dia Saudara Banyak orang di luar sana Berpikiran sempit Berkata demikian Coba ngomong sama Dokter onkologis Dia kan bilang Itu mah bad luck aja Orang kena begitu Coba siapa yang tau Penyebab dari kanker Oh dia kebanyakan minum Air putih yang Di plastik Yang sudah berhari-hari Belum tentu Saudara Ada orang yang minum Saudara bayangin nih Saudara Ada gembel Orang miskin Dulu Diasdi Saudara Tidurnya di depan Yasdi Tidurnya di depan Yasdi Di jalan antara Tidak ada penutup Atasnya Herannya tiap tahun Punya anak terus Begitu Saudara Sama anaknya Mungkin delapan kali Anaknya Dia hidupnya panjang Saudara Usianya panjang Jadi kita melihat Saudara Apa karena Tempatnya kotor Lalu usianya pendek Mungkin bisa jadi Tetapi juga bisa jadi Enggak Saudara Orang yang usianya tua Yang paling tua di Indonesia Rata-rata bukan di kota besar Saudara Di kota-kota kecil Yang notabene Tingkat kebersihan hidupnya Tidak sama dengan orang yang di kota Saudara Alias kurang begitu Jadi kita jangan suka Mereka-reka Berpikiran sempit Kalau begini Karena begitu Saya mau tau nih Routnya nih apa nih Oh dia Routnya Karena dia gak jadi full timer lagi Jadi dia kena cancer Saudara Jangan menghakimi Seperti itu loh Saudara Dokter-dokter Saya tanya sama onkologis Saya tanya kenapa Saya bisa begini It's your bad luck Kaja kena Pandangan dia Karena dia orang Hindu Saudara Tapi pandangan saya Adalah Karena di dalamnya Pekerjaan-pekerjaan Halah Harus dinyatakan Di dalam dia Amin Saudara Bukan dia Bukan juga orang tuanya Apa karena orang tua saya Mewariskan Nyaket cancer Saudara Memang betul Ayah saya kena cancer Kenapa kena cancer Karena dia merokok Sejak dari kelas 3 SD Dokter sudah mengatakan Wah Ini udah gak bisa Tapi satu dokter lagi Yang iseng-iseng Bercanda sama dia Berkanda Musuhnya jangan berhenti merokok Terus aja merokok Karena sewaktu dia merokok Dia gak apa-apa Begitu dia berhenti merokok Dia jadi kena Dokternya bercanda Seperti itu Tidak ada yang tahu Karena itu Mari kita buka Wawasan kita Saya sering diomongin demikian Ya terserah pandangan anda Tapi pandangan saya adalah Agar pekerjaan-pekerjaan Allah dinyatakan Dalam diri saya Saudara yang setuju Boleh katakan amin Saudara yang punya Tetangga atau teman Atau keluarga Yang kena sakit kanker Begitu saudara Boleh katakan amin Karena agar pekerjaan-pekerjaan Allah Harus dinyatakan di dalam dia Belum lagi saudara Saya hampir setiap hari Istri saya terima Mesti makan ini Makan itu Mesti begini Mesti begitu Ini begini Gitu dan sebagainya Saya berkata Tidaklah saya ngikutin aja Kedokteran aja deh Ya Biar yang benar Ya benar gitu saudara Ya Saudara Kita harus tahu Bahwa Bapak kita penuh dengan kasih Giving And forgiving Saudara Mari kita kembali Kayak yang tadi Jadi kita sudah mengerti Saudara ya Jangan kita Kalau orang sakit langsung Lalu kalau Kakinya Sakit begitu Oh karena kamu gak ke gereja sih Kamu Makanya kakinya sakit Jangan jadi mistis Begitu saudara Kamu Kamu gak ke gereja sih Kamu makan dimsam Lalu kemudian sakit perut Karena kamu tidak ke gereja Saudara Jangan begitu Saudara ya Orang makan dimsam Mungkin dimsumnya Gak bersih Atau piringnya Atau sendoknya Gak bersih aja Begitu mungkin saudara Sehingga dia sakit perut Jadi jangan selalu Mengkait-kaitkan Dengan gak ke gereja lah Lalu gak full time lah Lalu beginilah Karena kepahitan lah Ya Kepahitan dengan gereja lama lah Beginilah Lalu begini Sudara You tidak tahu hati saya Ada orang ngomong begitu Oh karena dia gereja Saudara saya dengan gembala sidangnya Baik-baik kok Saya WA-an terus Saudara Saya bisa kasih lihat WA-annya dia Dari kepada saya Gak ada masalah kok Kita baik-baik Saya berdamai Gak ada Gak ada kepahitan Gak perlu ada kekecewa Karena itu udah In the past Sekarang kita harus Ngadap ke depan Amin Saudara Demikin juga saudara Kalau saudara punya kekecewaan Saudara sudah ngampuni Ya sudah Lupakan saja Sekarang kita move on Berjalan ke depan Boleh Amin Saudara Boleh tepuk tangan Buat Tuhan kita yang baik Saudara The spirit of love The same everlasting father Saudara ya Bapak yang kekal Yang sama Yang who cares for you today Yang peduli kepada anda Will take care of you tomorrow And every day of your life Hari esok Dan setiap hari Dalam hidup anda Either he will shield you From suffering Or he will give you Unfailing strength To bear it Be at peace then And put aside All anxious thoughts Saya terjemahkan Saudara Bapak yang kekal Yang peduli kepada anda Dan saya hari ini Akan memelihara anda Hari esok Dan setiap hari Dalam hidup anda Sekalian Kalau dia tidak Melindungi Dari penderitaan Sakit penyakit Atau kesukaran Atau persoalan Dalam hidup anda Atau dia akan Memberikan Unfailing strength Kekuatan yang Tidak pernah gagal Saudara Kekuatan yang Ajaibnya Dia berikan Untuk kita bisa Menanggungnya Untuk kita bisa Melaluinya Karena itu Berdamailah Atau damailah Isilah hatimu Dengan damai sejahtera Dan singkirkan Atau kesampingkan All anxious thoughts Semua pikiran-pikiran Yang membuat kita Khawatir Ada orang yang Khawatir tahun 2019 Bagaimana Saudara Biarlah Kesukaran hari esok Adalah hari esok Biarlah hari ini Hari ini Orang berpikir Bagaimana Dolar Bagaimana ini Ini ekonomi Indonesia Bagaimana ini Belum lama Belum lagi Wah Gila tuh Tsunami Ini Sebentar lagi Gunung Krakata Makan meletus Saudara Biarin aja Yang mau meletus Meletus Tapi kita berdoa Biarlah Tuhan Yang menjadi pelindung Kita Saudara God Is still in control Kuasa Tuhan Masih tetap ajaib Saudara Sampai hari ini Wonderful counselor The mighty God Kuasa Tuhan The everlasting father Bapak kita ini Masih melindungi Dan menjagai kita Kalau kita harus Melaluinya Maka dia berikan Kekuatan Untuk kita bisa Melaluinya Karena itu Mari All anxious thoughts Pikiran-pikiran Yang negatif Pikiran-pikiran Yang khawatir Terhadap hari esok Mari kita singkirkan Mari kita nikmati Kebaikan Tuhan Hari ini Dan hari esok Dan selamanya Amin Saudara Yang terakhir The spirit of peace Spirit of peace Ini luar biasa sekali Saudara All of a sudden Tiba-tiba saja Kayaknya damai Kayaknya senang Kok kayaknya damai Ada peace Di mana-mana Saudara Ada Sukacita Ada sejahtera Kita melihatnya Paling enak Kalau di Jakarta ini Christmas Atau lebaran Saudara Karena gak macet Jalanan Christmas ini Saudara Karena sudah pada liburan Mungkin pada keluar kota Apalagi baru diresmikan Tol Jakarta-Surabaya Saudara Sehingga orang pada Jalan-jalan Kemana-mana Jakarta menjadi lenggang Tiba-tiba saja Tidak ada klakson-klakson Jadi damai Begitu Saudara Ya kecuali memang Motor-motor Kadang-kadang Masih seperti demikian Begitu Saudara Tapi secara Relatively Peace Saudara Yesus Is the prince of peace Alkitab berkata Dia tidak akan berhenti Memberikan damai sejahtera Kata damai sejahtera ini Bukan berarti Tidak ada Kesukaran Sekali lagi Saya katakan Bukan berarti Tidak ada Masalah Tapi kata damai Damai ini adalah When we put our problem In God's hand He put his peace In our heart Ketika kita serahkan Masalah kita Kepada Tuhan Maka dia akan berikan Damai sejahtera itu Kepada kita sekalian Bapak ibu sekalian Janji ini adalah Untuk saudara-saudara dan saya Bukan untuk orang lain Tapi untuk saudara-saudara dan saya Bagi mereka yang percaya Kepada Yesus Sebagai wonderful counselor The mighty God The everlasting father And the prince of peace Dia adalah Raja damai kita Ketika kita kekurangan damai Mari kita datang kepada To our prince of peace Baik di dalam rumah tangga kita Di dalam kehidupan kita Pegang janji ini saudara Bahwa janji itu Adalah untuk kita sekalian Saya undang pemain musik Para single saudara Kita mau berdoa Kita percaya bahwa janji ini Adalah janji Yang senantiasa digenapi oleh Tuhan Kalau di Alkitab Perjanjian lama tadi Saya katakan Lebih dari 300 ayat Yang digenapi Di perjanjian baru Apalagi Tuhan Berjanji kepada kita Janjinya yang tidak Pernah bohong Janji manusia Bisa bohong Tetapi janji Tuhan Tidak bohong Saudara Lihat dia penuh damai Suka cita Sampai lari-larian disini Saudara Tidak apa-apa namanya Nah kecil hari Saudara Ya Gawih sekalian Mari kita bangkit beli Saya ingin ajak kita nyanyi lagu Penasihat Ajaib Seorang anak Saudara yang tadi kita nyanyi Mari kita nyanyikan Jadikan ini doa Buat kita Saudara Untuk mengakhiri tahun ini Dan memasuki tahun baru Jangan takut Bahwa kita mempunyai Wonderful counselor Ketika situasi berkata lain Eh saya punya Wonderful counselor Yaitu Yesus sendiri Dia mengadakan hal yang berbeda Ketika dia menyerang Dengan sakit penyakit Atau kesukaran Kita berkata Oh Tuhan saya berkata lain I am the Lord That heals thee Akulah Tuhan yang menyembuhkan Akulah Tuhan yang memberikan Kelegaan Akulah Tuhan yang memberikan Pengharapan Aku adalah Tuhan Yang memberikan hari esok Yang lebih baik Daripada hari ini Saudara Ketika anda mengalami Kesukaran Ingat The might of God Dia mendidik kita Untuk menjadi anak-anak Tuhan Yang perkasa Kalau dia adalah Allah yang perkasa Dia ingin setiap Daripada anak-anak Tuhan Juga menjadi perkasa Menjadi kuat Bagaimana caranya Kita menjadi kuat Yaitu dengan menghadapi Berbagai macam kesulitan Kita harus menghadapi Setiap kali kita menang Atas satu masalah Kita diberikan kekuatan Yang baru oleh Tuhan Seorang anak telah Lahir untuk kita Seorang putera Diberikan Lambang pembintahan Lambang pembintahan Di atas Bahunya Tanamannya pun Disambung 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 Orang Pernah sehat Ajar Allah yang perkasa Bapak yang kekal Raja Raja Nama Raja Nama Sambutlah dia Sambutlah dia Yesus Tuhan Juru selamat Duli-liat Pernah sehat saja Pernah sehat saja Ada yang berkasar Bapak yang tekan Raja Tuhan Sambutlah dia Yesus Tuhan Curuslahkan Duli-liat Haleluya Berapa banyak daripada kita yang berkata Tuhan Aku terus dipersiapkan untuk menghadapi akhir tahun dan tahun depan Firmanmu terus mempersiapkan hatiku Tuhan Karena itu aku mau terus berkata aku mau hidup dekat dengan kau Tuhan Kalau ada diantara kita yang saat ini berkata Saya ingin terus ditegukan dan doakan agar saya terus mengakhiri tahun ini Saya yakin bahwa Tuhan akan menyelesaikan Tuhan akan memberikan jawaban Dan Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kami dan menghadapinya Kalau itu adalah kita mari kita angkat tangan kita Kita mau berdoa Bapak di dalam surga Ada begitu banyak tangan-tangan yang terangkat saat ini Tuhan Kami tahu dan percaya bahwa Janjimu tidak ada yang mustahil Janjimu pasti akan digenapi Tuhan kami iringi jemaatmu Tuhan Dengan menitipkan pesanmu Tuhan kepada mereka Bahwa jangan pernah lupa bahwa engkau adalah wonderful counselor Pernasihat ajaib itu Tuhan Yang akan terus memberikan nasihat kepada kami Mengakhiri tahun dan memasuki tahun yang baru Dengan satu sikap yang positif Tuhan Bahwa bersama dengan Tuhan tidak ada yang mustahil Dan kau adalah Allah yang berkasa Angkai membawa kami yang mendiri kami Agar kami juga menjadikan kuat Everlasting Father Penuh kasih Dan kau memenuhi kami dengan kasihmu yang tidak pernah berhenti Tuhan Dan Prince of Peace Biarlah damai sejahteramu terus memerintah dalam hati kami Yang melebihi akal budi dan pikiran Ada situasi-situasi yang sulit Tapi damai sejahtera Tuhan Terus memimpin kami Memenuhi hati kami Melalui akhir tahun Memasuki tahun yang baru Dan kami percaya Tuhan Tuhan akan jadi pemenang Di dalam hidup ini kami pun akan keluar menjadi pemenang Tuhan Terima kasih Tuhan Kalau ada yang sakit di tempat ini Tuhan kiranya Tuhan akan menjama dan menyembuhkan Kami tetap percaya bahwa engkau adalah Tuhan Yang menyembuhkan Tidak ada satupun penyakit Yang melebihi kekuatan kuasa daripada Tuhan Untuk menyembuhkan Terima kasih Bapak Kami terima kesembuhan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kami terima jalan yang terbuka itu dalam nama Tuhan Yesus Kami terima berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kami terima dan memasuki tahun yang baru hari esok Dengan penuh keyakinan bahwa bersama dengan Tuhan Tidak ada yang mustahil Masa depan kami akan lebih cerah daripada hari ini Kekuatan kami akan lebih lagi Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Mari kita terima dan kita percaya Sama-sama kita katakan Amin Aleluya Terima kasih Terima kasih